Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dangka dan sehat walafiat, tetap semangat ya. Saya kira sampai sekarang ini masih banyak yang menyampaikan sumpah, serapat, kacian, dan sebagainya terhadap hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena bagi orang awam, saya kira memang keputusan tadi malam itu cukup membingungkan. Bagaimana sih memahami di satu sisi ada orang yang dicopot jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh berperkara, apalagi yang kaitannya dengan Tunggeta, tetapi tidak dipecatkan. Dan kemudian satu kesadaran baru bahwa mau nggak mau kelihatannya kita mesti bersiap-siap bahwa kita akan punya presiden yang namanya Gibran. Itu kenapa asumsinya? Karena pasti akan dilakukan prosesnya secara curang, apalagi nanti pilpresnya begitu. Tapi saya kira kita tidak dalam posisi berputus asa seperti itu ya. Banyak sekali faktor-faktor yang menunjukkan pada kita bahwa semua skenario Jokowi itu berat-at-at. Betul, karena dari awal ada kejahatan. Ada kejahatan. Walaupun secara sistematis, kalau dipastikan masyarakat misi, ini Pak Jokowi kayak maik kakris terusan. Kulai dari tiap periode gagal, jangan gagal, dia mesti beli capot. Biar calon. Untuk memastikan bahwa kekuasaan dia tidak akan berakhir. Tetapi kita sering lihat bahwa bangsa ini selalu punya simpanan moral, punya simpanan misi kita. Dan itu yang dieksklusikan justru oleh orang-orang yang kedatuan. Dan anggap bahwa mereka tidak tahan lagi dengan segala kekuasaan yang betul-betul membenarkan kayak orang yang rakus, buas, dan tidak pernah kejahatan. Itu menurut ucapkan dengan tanggal kami muat. Bagi dasarnya, seharusnya psikologi ini dibaca oleh Pak Jimli Asidik. Jadi orang yang tadi juga pada Asidik, bukan seorang Jokowi, tapi Jimli. Kenapa Anda tangguh? Kenapa Anda masih punya sebegini? Ya ada sifat untuk menghormati. Jadi, itu yang bisa. Jadi, kemarin saya ada di Indonesia. Bicara dengan melukis itu. Ada beberapa anak, masih sebaik untuk menyayangkan. Kenapa orang semacam psikologi tidak bisa lurus untuk melihat bahwa masalah ini bukan sekedar soal teguran prosedural, tapi ini teguran eksistensial. Teguran terhadap batin rakyat yang dirusak oleh persetongkolan dan Jokowi dan Jokowi dan Jokowi. Memang itu tidak ada di dalam aturan. Tapi, setidaknya selalu melihat ada variabel yang tidak terlihat, yang hanya bisa dilihat di dalam mata. Kan tidak mungkin ada variabel. Kalau dikatakan iya, tapi di sana tidak mungkin kita Jimli mengatakan. Itulah maksimal yang dia. Yang maksimal itu bahkan pernah dipikirkan oleh salah satu anggota dengan majlis permatian itu Pak Bintan Seragi. Bintan Seragi adalah bahkan yang mau menunjukkan dengan darah segerus bahwa kalau Jimli Asidik adalah seorang akademis, maka dia tidak boleh terganggu oleh kepentingan. Bintan Seragi mengatakan, saya akademisi 35 tahun mengajar Bukum Indonesia, Fakultas Sukun dan Kepulintik. Karena itu dia mengambil konsekuensi bahwa seorang akademisi dia tidak boleh terganggu oleh kepentingan politik. Karena itu Bintan Seragi lah sebetulnya suara dari Tujuan Rakyat. Bintan meminta supaya Tua Mahkamah Persiswa dipecat bukan segedan mundur dari jabatannya sebagai ketua, tapi dipecat sebagai hakim. Karena kemarin juga saya terangkan, yang bermasalah dengan nurani, moral, indik-indik dari hakim yang kebetulan lagi memimpin Mahkamah Persiswa sebetulnya. Jadi yang bermasalah adalah nuraninya, manusianya. Bukan, bukan, bukan dia. Karena itu tidak ada pelanggaran etik dari Tujuan Mahkamah Persiswa ini. Pelanggaran etik terjadi dalam kepentingan ini yang memaham tentang kepentingan dan kepentingan dan kepentingan. Karena itu mustinya jenis putusannya adalah memperhentikan, mempecat hakim itu. Walaupun prosesnya, proses administrasi panjang karena yang harus diproses lagi atau yang akan mengeluarkan surat pemecatan itu adalah impar desa merja, segala kesedihan. Itu karena soal yang penting orang melihat kejujuran, kepentingan, dan kelurusan pikirannya dan hati ini. Sebenarnya bagi publik itu yang soal dipecat ketidaknya itu kan itu salah satu pintu masuk saja. Yang diharapkan itu adalah Gibran dibatalkan. Dan begitu ya. Dengan situasi putusan kemarin itu artinya diputuskan bahwa Gibran akan kembali. Dan kemudian orang bertanya untuk apa? Real press kalau sudah seperti ini lagi. Itu yang biasa disebut di dalam logika hukum. Kausa SMD-nya adalah Gibran. Kausa Kognos Cendi-nya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi menghilangkan kausa Kognos Cendi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak membetalkan kausa SMD-nya. Itu konyolnya di situ. Apalagi kalau kita pakai berbagai macam teori tentang legitimasi. Jadi Jim Lee itu mendua sebetulnya. Jadi itu yang disayangkan. Jadi Jim Lee kira-kira mau bilang, ya udahlah Ketua Mahkamah Konstitusi. Paling berat, tapi jangan diberikan kita langsung. Kira-kira begini. Padahal orang tahu bahwa keadaan penjahit ini kantor stadion 4. Jim Lee kasih Panadol. Itu kan gila. Buat apa Jim Lee ada di situ sebagai akademisi? Kalau dia tidak bisa memaksimalkan tugasnya akademisi, yaitu menghasilkan keputusan yang semakin mata berdasarkan nalat. Ini enggak ada nalatnya. Bagaimana mungkin sakit kanker diobati dengan parasitamol? Karena itu gila. Jadi yang dihilangkan adalah sakit kepalanya publik. Tetapi menyebab sakit kepalanya adalah cewek-cewek Joko yang dari awal menghendaki dinas itu tak berkuasa. Meskipun cewek-cewek Joko itu yang dibatalkan, cewek-cewek terakhir dia adalah Gibran. Kan musim Jim Lee paham itu. Oke, tapi sekarang itu sudah terjadi kan, Bung Roky, dan saya kira, dan kita lihat bukan hanya saya, kita bisa menduga dengan keras itu bahwa perlawanan yang semakin masif. Saya kira iya, itu dan di Universitas Indonesia kemarin, itu bukan cuma mahasiswa yang... Saya kasih kuliah di situ sama Faisal Basri, Faisal Susanti, dan Haseksi. Yang ada di situ juga anak-anak SMA yang mempertanyakan saling sahabat. Jadi itu kuliah sampai kira-kira jam setengah tujuh setelah anak-anak SMA juga menganggap tapi enggak enggak mengerasakan Pak Jokowi paham dengan Jokowi. Dan mereka juga berkomentar, kenapa dosen tidak langsung untuk menyuarakan semua berita. Oke, jadi yang Anda bayangkan, yang Anda, bukan bayangkan, Anda baca ya dari situasi ini, apakah kemungkinan akan terjadi konsolidasi kekuatan sipil itu bersama oposisi itu melawan melawan Pak Jokowi dan keluarganya atau kemudian mereka memboykot begitu saja tidak ikut pemerintah, iya, Ibran tetap lolos. Ya, itu saya kira itu yang sekarang sedang diundi masuk ke partai-partai ini untuk dikonti ke arah Jokowi sehingga tak itu mulai proses yang lebih kritis diklar untuk itu angket semua itu jenis emang itu prosedur tapi Pak Jokowi juga merasa bahwa kalian berani emang kan siap pegang kunci kalian yang itu partai ini program dengan proyek ini yang sana anggota parmen kasek-kasek dengan keseorang misalnya di Kalimantan misalnya Jokowi memang pegang sepertinya seperti itu di dalam partai-partai ini tapi rakyat yang minta ada jalan supaya kita bisa selesaikan soal kemacetan konstitusional ini jadi kalau itu tidak dilakukan saya kira akan ada public outright akan ada semangat itu bisa jadi kalau tidak bisa diselesaikan jalan-jalan ada penyelesaian di jalan-jalan mahasiswa jadi bayangkan anak SMA mampu berfitri saja buat tidak masuk akal atau sangat misalkan seseorang jadi calon wakil presiden dan akan melalui proses yang busuk jadi artinya tinggal jalan di legal formal saya kira tidak penting lagi tidak bisa dilakukan tinggal jalur politik dan jalan-jalan parlement di DPR dan parlement jalanan saya kira yang akan berbicara sekarang saya menghitung itu akan berjadi parlement mungkin parlement parlement indoor-nya menunggu juga parlement outdoor dan saya kira itu akan bertemu kita hanya bisa menganalisis itu sambil mendorong supaya proses ini diselesaikan dengan cara terhadap kira-kira itu kan karena sementara ini kita lihat persiapan untuk membuktikan di Grandin Kaisang di Toko Politi Baru itu dibuktikan dengan penanaman baliho yang makin lama makin masif dan itu juga makin lama setiap kali seorang mahasiswa atau seorang pemuda atau emak-emak melewati baliho itu mereka mencibir kami muat yes oke baik Bung Roky terima kasih menculik perjalanan sebentar terima kasih kami muat saya lebih mau ke Banyuwangi juga untuk menunggu mas saya pasti temanya sama terima kasih salam kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati